Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Jumat 17 Mei 2024 menyaksikan uji coba rudal terbaru Korea Utara. Menurut kantor berita pusat Korea Utara KCNA, senjata itu disebut sebagai rudal balistik taktis yang memperkenalkan sistem navigasi otonom baru. KCNA juga menunjukkan Kim mengunjungi fasilitas yang menampung kendaraan peluncur rudal besar yang sedang dibangun. Peluncuran rudal ini dilakukan setelah Korea Utara menembakkan peluru superbesar berukuran 600 mm yang dianggap sebagai rudal balistik jarak pendek 22 April lalu. Peluncuran terbaru rudal Korut dimaksudkan untuk mengirimkan rudal besar jarak jauh. Hal ini untuk memperkuat pencegahan perang nuklir. Sementara itu peluncuran rudal Korut ini terdeteksi oleh negara tetangga yakni Korea Selatan. Seoul menyatakan bahwa Korea Utara telah menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur. Peluncuran itu dilaksanakan satu hari setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara gabungan yang melibatkan jad siluman canggih. Militer Korea Selatan pun mengecam peluncuran rudal tersebut sebagai tindakan provokatif yang mengancam keamanan dan stabilitas di semenanjung Korea. Korea Selatan pun berjanji akan menanggapi dengan tegas provokasi Korea Utara itu. Terima kasih telah menonton!